Inilah rahasia 15 hama dan penyakit tanaman cabai serta cara pengendaliannya lengkap. Dalam melakukan budidaya cabai atau cabai, baik itu cabai merah, cabai hijau, cabai rawit atau sebagainya, pastilah akan ada kendala yang dihadapi para petani di antaranya serangan hama dan penyakit. Ada banyak jenis hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman cabai atau cabai. Nah kali ini kita akan membahasa tentang hama dan penyakit yang menyerang tanaman cabai dan cara pengendaliannya. Berikut selengkapnya. Hama tanaman cabai 1. Ulat gerayak Ulat gerayak atau spodoptera litura Memiliki ciri berwarna hijau berukuran kecil dan jumlahnya sangat banyak. Jenis hama ini menyerang pada bagian daun, tunas dan juga batang muda. Tanaman yang terserang hama ini dapat menyebabkan daun berlubang dan tunas muda akan rusak bahkan. Jika serangannya sudah parah dapat menyebabkan tanaman gundil dan hanya menyisakan tulang daun. Tanaman cabai saja sehingga pertumbuhan tanaman akan terhambat. 2. Trips Apabila telah terserang penyakit ini maka tanaman akan memiliki daun keriting dan menggulung ke atas. Walaupun berukuran sangat kecil, hama ini dapat merusak tanaman cabai dengan cara mengisap cairan pada daun tanaman. 3. Pucuk daun Serangan yang parah akan terjadi pada musim kemarau 3. Tungau Tungau yang sering menyerang tanaman cabai yaitu jenis tungau kuning polipagotar sonemus latus dan tungau merah tetra nicusep. Hama ini menyerang bagian daun. Daun yang terserang hama ini akan keriting dan menggulung ke bawah dan bagian bawah daun berwarna kecoklatan bahkan jika sudah parah daun akan rontok. 4. Kutu daun Kutu daun mizus persi cahe Hama kutu daun menyerang bagian daun, batang muda dan juga tunas tanaman cabai. Hama ini menyebabkan daun keriting dan pertumbuhannya terhambat. Kutu daun ini menyerang dengan cara menghisap cairan tanaman cabai. 5. Lalat buah Lalat buah atau bakterosera dorsalis menyerang tanaman cabai pada bagian buah cabai. Gejala yang timbulkan jika terserang hama ini yaitu tangkai buah menguning atau bagian ujung buah. Menguning Lalat buah menyuntikkan telurnya pada cabai lalu telur tersebut akan menatas menjadi larval lalu. Memakan buah cabai dari dalam dan mengakibatkan buah menjadi rontok dan juga busuk. 6. Puruh akar Hama ini menyerang bagian akar dan batang bawah tanaman cabai. Tanaman cabai yang terserang hama ini dapat dilakukan dengan menaburkan nematisida. 7. Ulat tanah Ulat tanah ini memiliki warna coklat atau hijau dan memiliki ukuran sebesar pensil. Tanaman menyerang seluruh bagian tanaman cabai mulai dari batang, daun dan buahnya. 8. Penyakit tanaman cabai Bercak daun Penyebab penyakit bercak daun ini yaitu jamur cercospora kapsiki. Daun tanaman cabai yang terserang penyakit ini akan terdapat bercak hitam bulat. Kemudian daun menguning dan rontok. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman dengan jaras yang tidak terlalu rapat. Kondisikan liungkungan tanaman tidak terlalu lemban dan menggunakan mulsa plastik pada musim penghujan. Sedangkan pengendalian hama ini dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan fungisida sesuai dengan dosis yang ditentukan. 9. Antraknosa Penyakit ini disebabkan jamur koletotrihum kapsiki dan jamur koletotrihum gloeosporioides. Penyakit ini menyebabkan kecambah layu saat disemai dan mati. Pucuk batang mengering, busuk kering pada batang dan buah serta busuk buah. 10. Layu Fusarium Penyakit layu Fusarium ini disebabkan oleh jamur atau cendawan Fusarium sep, verticillium sep, dan pelikularia. Tanaman yang terserang penyakit ini akan segar pada pagi hari lalu layu pada siang hari dan segar. Kembali pada sore hari, seperti ini terus hingga tanaman mati. 11. Busuk batang dan busuk kuncup Penyakit busuk batang disebabkan oleh jamur Piptora kapsiki yang menyerang pada musim penghujan. Sedangkan busuk kuncup disebabkan oleh jamur Chonosea rumsep. Tanaman yang terserang penyakit ini akan memiliki kuncup berwarna hitam dan kelamaan tanaman akan mati. Pencegahan pada penyakit ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi pemakian pupuk nitrogen. Jangan terlalu rapat Memberikan mulsa plastik pada musim hujan dan membuang atau membakar tanaman yang terserang. Sedangkan pengendalian pada penyakit ini dapat dilakukan dengan cara menyemprotkan fungisida. 12. Layu bakteri Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Pseudomonas solanacearum. Bakteri ini menyerang bagian jaringan batang. Penyakit ini dapat dicegah dengan menyemprotkan larutan bakteri sida. 13. Busuk buah Ada dua jenis penyakit busuk buah yang menyerang tanaman cabai yaitu busuk kering dan busus basah. Busuk kering ini disebabkan oleh cendawan dan busuk basah disebabkan oleh lalat buah. 14. Keriting bule Penyakit ini menyebabkan batang menguning dan keriting. Penyakit ini disebabkan oleh virus gemini yang disebarkan oleh kutu kebul atau kutu daun. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan memilih bibit yang unggul dan tahan terhadap hama. 15. Mosaik Penyakit ini disebabkan oleh cucumber mosaik virus CMV. Penyakit ini dapat menyebabkan daun menjadi belang dan kekuningan. Pertumbuhannya kerdil dan tulang daun menguning. Inilah rahasia 15 hama dan penyakit tanaman cabai serta cara pengendaliannya lengkap. Jangan lupa subscribe di Cipta Alami.